Apa yang terjadi ketika kita menggosok-gosokkan sebatang penggaris plastik pada rambut kita yang kering, lalu mendekatkan dengan kertas kecil? Apa yang terjadi ketika kita menggosok-gosokkan sebuah balon dengan kain wall, lalu mendekatkannya pada tembok? Ternyata penggaris plastik mampu menarik kertas-kertas kecil dan balon mampu menempel di tembok dalam waktu yang cukup lama. Mengapa? Penyebabnya adalah karena penggaris plastik itu dan balon menjadi bermuatan listrik. Nah, semua benda yang bermuatan listrik itu mempunyai sifat-sifat kelistrikan sebagai berikut. Satu, muatan listrik ada dua macam, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Yang kedua, muatan yang sejenis saling tolak. Muatan yang berlainan jenis saling tarik. Untuk membuktikan sifat kedua ini, kita lakukan percobaan berikut. Gantungkan sebatang kaca dengan seutas benang. Gosok batang kaca tersebut dengan kain sutra. Kemudian, gosok batang kaca lain dengan kain sutra dan dekatkan pada batang kaca yang pertama tadi. Kedua batang kaca ini akan terlihat saling tolak. Atau, kita ambil sebatang plastik, lalu gosokkan pada bulu domba. Dekatkan plastik itu pada batang kaca yang telah digosok dengan kain sutra tadi. Ternyata, plastik dan kaca ini akan saling tarik. Benjamin Franklin mengatakan bahwa muatan pada batang kaca itu dinamakan muatan positif. Dan muatan pada batang plastik itu dinamakan muatan negatif. Sifat ketiga dari muatan listrik adalah muatan bersifat kekal. Artinya, muatan itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Jadi, ketika suatu benda digosok dengan benda lain, yang terjadi bukan penciptaan muatan, tetapi perpindahan muatan dari satu benda ke benda lain. Jadi, ketika sebatang kaca digosok dengan kain sutra, muatan negatif dari kaca akan mengalir ke kain sutra, menyebabkan kain sutra bermuatan negatif. Karena kehilangan muatan negatifnya, maka kaca itu menjadi bermuatan positif. Ingat, jumlah neto muatan negatif kain sutra sama dengan jumlah neto muatan positif kaca. Hal yang sama terjadi ketika plastik digosok dengan kain wall. Muatan negatif kain wall akan berpindah ke plastik. Akibatnya, plastik akan bermuatan negatif dan kain wall akan bermuatan positif. Nah, sifat keempat dari muatan listrik adalah muatan ini terkuantisasi. Maksudnya apa sih? Maksudnya, muatan listrik dari suatu partikel atau benda ini, dia selalu kelipatan muatan terkecil. Yaitu yang disebut muatan fundamental. Singkat sebagai egg. Secara umum, muatan partikel, ki, ditulis ki sama dengan n kali e. Dimana n merupakan bilangan bulat. Bisa positif, bisa negatif. Misalnya, elektron. Bermuatan listrik negatif. Jadi kita katakan muatannya adalah minus e. Proton. Muatannya positif. Sehingga kita katakan proton itu bermuatan plus e. Netron. Tidak bermuatan. Maka kita katakan muatan netron adalah nol. Menurut teori modern, ada partikel yang muatannya bukan kelipatan bilangan bulat dari e. Partikel ini adalah quark yang menyusun proton dan netron. Jadi, proton dan netron itu bukan partikel fundamental. Tapi ada partikel lain yang menyusun. Yang kita sebut quark ini. Nah, menurut teori ini, ada dua macam quark yang menyusun proton dan netron. Yaitu, quark U atau up, dan quark D atau down. Quark U ini bermuatan positif 2 per 3 e. Sedangkan muatan quark D adalah minus 1 per 3 e. Sekarang kita lihat proton. Proton itu bermuatan plus e. Sehingga komposisinya adalah 2 quark U dan 1 quark D. Jadi, muatan dari proton ini adalah 2 kali 2 per 3 e dikurang 1 per 3 e. yaitu e. Sedangkan netron itu terdiri dari 1 quark U dan 2 quark D. Sehingga muatan netron itu adalah 2 per 3 e, yaitu muatan dari quark U ditambah 2 kali minus 1 per 3 e. Yaitu muatan quark D. Nah, ini kalau kita jumlahkan adalah 0. Sampai saat ini, muatan quark tunggal belum dapat dideteksi secara langsung melalui eksperimen. Quark selalu ditemukan berpasangan atau bertiga. Itulah sebabnya sampai sekarang E masih dianggap muatan terkecil yang pernah dideteksi. Satuan muatan listrik dalam SI adalah coulomb. Coulomb merupakan satuan besaran turunan. Satuan ini diturunkan dari satuan besaran arus pokok yaitu ampere. Satu coulomb itu sama dengan 1 ampere per detik. Dalam satuan coulomb besar muatan terkecil E yaitu besar nilai muatan proton atau nilai elektron adalah harga mutlak E yang disini. Ini nilainya 1,60218 dikali 10 pangkat minus 19 coulomb. Tabel ini menunjukkan muatan dan masa dari tiga partikel dasar yaitu elektron, proton, dan netron. Tadi kita bicara tentang muatan elektron, muatan proton, muatan netron. Nah, proton dan netron itu ada di dalam atom. Elektron juga ada di dalam atom. Jadi sekarang kita akan mempelajari muatan atom. Jadi kalau kita lihat disini, satu atom itu umumnya tersusun dari proton, netron, dan elektron. Jumlah proton dan elektron di dalam suatu atom itu sama banyak. Itu sebabnya atom itu netral. Misalnya, contoh atom hidrogen. Ini terdiri dari satu proton dan satu elektron. Sedangkan atom helium itu terdiri dari dua proton, dua elektron, sehingga dia netral. Tapi di dalamnya juga ada dua netron. Nah, atom-atom ini, dia bisa menjadi bermuatan listrik positif atau negatif. Gimana caranya? Yaitu dengan melepaskan atau menerima elektron. Atom yang bermuatan listrik ini dinamakan ion. Jadi kalau dia melepaskan elektron, berarti dia menjadi ion positif karena yang negatifnya lepas. Sedangkan kalau dia menerima elektron, maka dia akan menjadi muatan negatif, menjadi ion negatif. Sekarang bagaimana dengan muatan benda? Benda kan terdiri dari banyak sekali molekul. Nah, misalnya dalam satu gram air aja terdapat 3,34 x 10 pangkat 22 molekul. Molekul-molekul ini tersusun dari atom-atom dan bersifat netral. Karena molekul netral, maka suatu benda bersifat netral. Artinya jumlah muatan positif dan negatif dalam suatu benda itu sama banyak.